Anggota Komisi 3 DPR Beni Kaharman buka suara atas dugaan penganiayaan yang ia lakukan terhadap pelayan restoran di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur 24 Mei lalu. Beni dilaporkan ke Polres Manggarai Barat oleh pelapor berinisial R. Pelapor mengaku ditampar oleh Beni. Kasihumas Polres Manggarai Barat, Iktu Eka Darmayuda, membenarkan laporan tersebut. Aksi kekerasan itu juga terekam CCTV dan viral di media sosial. Melalui akun Instagramnya, Beni berdali bahwa dirinya emosi karena merasa diperlakukan tidak sopan oleh pelayan itu. Cerita versi Beni, kejadian bermula saat ia dan keluarganya duduk di meja VIP. Pelayan itu kemudian meminta Beni untuk pindah tempat duduk. Anggota Partai Demokrat itu tidak terima karena tidak diberitahu alasan mengapa ia harus pindah. Selain itu, kata Beni, tidak ada tanda atau tulisan bahwa meja tersebut sudah direservasi. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!